Brigade Al-Quds menggunakan bom tanam untuk melumpuhkan posisi pasukan pendudukan Israel. Serangan tersebut menyebabkan seorang penembak jitu militer rezim Yodis terbunuh. Penyerangan ini dibenarkan oleh Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarem. Mereka membenarkan bahwa mujahidinya telah meledakkan alat peledak yang telah disiapkan sebelumnya di lokasi penembak jitu Israel. Saat itu pasukan Yodis tengah memasuki poros al-Muraba di kota tersebut. Serangan serupa juga diungkapkan oleh Brigade Al-Quds di lokasi yang sama. Mereka juga mengungkapkan bahwa mujahidinya telah meledakkan alat peledak Sanhur V di bulldozer D-9 Israel. Meskipun terjadi pembunuhan terhadap para pemimpinnya, perlawanan tetap melanjutkan operasinya untuk menghadapi IDF. Diketahui Komandan Brigade Martir Yusaldin Al-Quds di Kemp Tulkarem, Asraf Nafi terbunuh. Ia tewas bersama dua orang Komandan Brigade Martir Al-Aqsa, Muhammad Awad dan Muhammad Abadi. Ketikanya terbunuh dalam serangan tentara Israel pada selasa 23 Juli 2024 pagi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.